PT. Pupuk Kalimantan Timur merupakan anggota holding dari PT. Pupuk Indonesia yang memiliki 5 pabrik urea, 5 pabrik amuniak, pabrik NPK, dan berbagai fasilitas pendukung untuk menghasilkan produk-produk berkualitas prima dan berdaya saing tinggi. Guna meningkatkan efisiensi produksi yang berkelanjutan, insan perusahaan senantiasa melakukan inovasi yang bermanfaat bagi stakeholder dan lingkungan sekitar. Eko Inovasi Automatic Weather Level Recorder AWLR merupakan inovasi sistem mitigasi bencana banjir yang diinisiasi oleh karyawan PKT dan Kompas. Instalasi alat ini menghasilkan informasi akurat mengenai kondisi level air di daerah aliran sungai Kota Bontang secara langsung melalui tampilan website ataupun aplikasi, sehingga masyarakat dapat melakukan mitigasi resiko untuk pendukung pengambilan keputusan pada respon darurat. Di sisi lain, melalui Departemen CSR, Pupuk Kaltim telah menerapkan inovasi sosial pada program Budiman OK CV Ma'rifah Herbal. Nama saya Mukti Hidayat, karena Marifah Herbal ini adalah komunitas ataupun forum yang orientasinya pada tanaman, saya sangat terpanggil untuk bergabung di situ. Awal saya pertama bergabung itu, saya adalah lomba toga. Alhamdulillah, waktu itu kami lomba, kami mendapatkan juara satu. Semenjak itu, diajak sebuah asma untuk bergabung di Marifah Herbal. Kelompok Marifah Herbal sangat menginspirasi kami sejak tahun 2016 membangun kelompok masyarakat ini untuk bisa menjadi lebih berkembang. Setelah jadi binaan itu, sudah bisa membuat produk. Produk pertama di Marifah Herbal ini, minyak urut itu. Alhamdulillah diterima masyarakat karena memang minyak urutnya itu berkasih sekali. Di tahun 2021, GUNA memperluas jaringan penerima manfaat dan purut berpartisipasi dalam usaha peningkatan kapasitas masyarakat Bontang, kelompok menginisiasi terbentuknya LPK Burneo Skill Sinergi dan LKP Bontang Herbal Course. Di RT11 Kelurahan Lok Tuan ini sudah ditetapkan sebagai kampung toga di kota Bontang. Dan itu diniasiasi dari Marifah Herbal. Kelompok juga melakukan replikasi program penghijauan pada kampung toga dan budidaya jahe merah pesantren Hidayatullah. Pandemi COVID-19 di tahun 2020 justru memberikan peluang baru bagi kelompok. Meningkatnya permintaan akan produk herbal, menginspirasi adanya usaha catering dan minuman herbal. Untuk mengurangi dampak lingkungan, kelompok menerapkan sistem Zero Waste Limbah Organik melalui pengolahan limbah produksi, limbah cair melalui IPAL untuk penyiraman tanaman sedangkan limbah padatan menggunakan biodek, dengan hasil akhir kompos dan POC. Selama lima tahun, pendampingan Marifah Herbal telah menghasilkan nilai sosial return on investment sebesar 1,39. Dari semua yang kita tanam bisa dimanfaatkan untuk pengobatan, tapi juga bisa mungkin untuk ekspor itu cukup menjanjikan. Di sini terdapat beberapa tanaman yang tidak bisa ditanam di negara-negara yang beriklim dingin. Kami di Marifah itu luar biasa gitu. Dengan bimbing aplikasi itu menikmati sekali hasilnya. Pupuk Kaltim siap menjadi pemain global dengan mengedepankan inovasi untuk menjadi perusahaan agrokimia dan petrokimia kelas dunia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Terima kasih telah menonton!